Menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Untuk memilih ragam informasi yang tepat sebagai bahan untuk teks editorial, pertimbangkan langkah-langkah berikut. 1. Tentukan topik dan tujuan editorial Anda. Apakah Anda ingin menyampaikan pandangan Anda tentang masalah tertentu, memberikan informasi tentang topik tertentu, atau mengusulkan solusi untuk masalah yang ada? Pahami dengan jelas tujuan Anda dalam menulis editorial tersebut. 2. Cari sumber informasi yang dapat dipercaya. Sumber informasi yang tepat untuk editorial harus dipercaya, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Cari informasi dari sumber-sumber yang sudah diuji dan terpercaya, seperti jurnal akademik, laporan pemerintah, atau studi independen. 3. Pilih informasi yang relevan dan terkini. Pastikan informasi yang Anda pilih relevan dengan topik yang dibahas dan memperbarui informasi tersebut untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan up to date. Anda bisa mencari informasi dari berbagai media terkini seperti surat kabar, jurnalisme online, atau blog yang dihargai. 4. Seleksi informasi yang cukup lengkap dan jelas. Pastikan informasi yang Anda pilih lengkap, tidak keliru, dan dapat diinterpretasikan dengan jelas. Pastikan bahwa sumber informasi yang dipilih memiliki data dan fakta yang tepat, serta analisis yang jelas dan konkret. 5. Gunakan informasi dengan etika yang baik. Pastikan bahwa informasi yang digunakan benar-benar dimaksudkan untuk diterbitkan dan dapat dikutip. Hindari plagiat dengan memasukkan referensi yang tepat dan memberikan penghargaan kepada para penulis atau sumber informasi asli. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat memilih ragam informasi yang tepat sebagai bahan untuk teks editorial dan membuat editorial yang lebih baik dan informatif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!